Banyak orang dalam hidup ini merancangkan tahun depan adalah tahun yang gelap, tahun yang begitu berat, tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Dan menjadi pikiran banyak orang biasanya adalah bagaimana mereka memikirkan soal keuangan mereka. Bagaimana mereka memikirkan bagaimana sumber pemasukan mereka. Ada solusi yang bertahan lama, yaitu memakai uang kita atau memakai berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalin hubungan yang baik serta menabur kebaikan dalam kerajaan surga. Dari ayat yang kita baca, Tuhan mau kita memakai berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang kekurangan. Uang yang hanya untuk solusi diri sendiri, uang yang hanya untuk bersandar kepada manusia terbatas. Tapi ketika kita menggunakan uang untuk memperlebar kerajaan surga, untuk mempernabur kebaikan, untuk memenolong banyak orang, maka uang tersebut akan dipakai Tuhan untuk mengantar saudara masuk ke dalam kemarabadi. Tuhan mau saudara bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau saudara tidak bersandar kepada harta, tidak bersandar kepada sistem dunia, hanya Yesus Kristus Tuhan lah, hanya dialah yang mampu memberikan rasa aman yang sejati, damai sejahtera yang kekal. Karena jika uang saudara hilang, harta saudara hilang, seringkali banyak orang merasa amannya juga hilang. Meski ukuran Tuhan bicara mengenai kelimpahan, tapi kelimpahan yang Tuhan maksud bukan cinta akan uang, tapi kelimpahan akan iman, kelimpahan akan damai sejahtera, kelimpahan akan kasih setia Tuhan. Jangan pengen cepat-cepat kaya. Karena biasanya yang tiba-tiba cepat kaya, biasanya, saya gak bilang semuanya, biasanya justru endingnya aneh-aneh. Biasanya melakukan yang aneh-aneh, atau sistemnya aneh-aneh, atau hasilnya pasti aneh-aneh. Kita mengatakan akibat, karena orang memburu uang, mereka telah menyimpang dari iman, dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tuhan Yesus rindu, kita mengubah pola pandang, agar kita melewati masa-masa ke depan, apapun kata orang. Tuhan Yesus rindu, pandangan kita bukan kepada uang, tapi pandangan kita kepada Kristus. Kita tidak bersandar kepada harta tiba, tapi kita bersandar kepada Tuhan kita.